Intro Usianya genap 24 tahun kemarin, maka kebahagiaan tampak menjadi warna dominan di wajah Jud Meriska. Apalagi di lokasi syuting tepat jam 12 malam, ia mendapat kejutan ulang tahun dari kru dan para pemain sinetron boy. Suasana terlihat seru karena Jud Meriska tak menyangka akan mendapatkan serangkaian surprise party. Aku jodoh. Mau dapat jodoh? Amin, ya Allah. Terima kasih, Ibu cantik. Semoga benjinya juga cantik. Amin, terima kasih. Bravo, menjadi Anthony. Thank you. Semoga lama sudah habis. Yeay! Yeay! Apa kamu? 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 Luar dulu, keluar. Luar dulu. Luar dulu. Luar dulu. Luar dulu. Luar dulu. Dari lokasi syuting kemarin, ya, kru-kru pas jam 12 malam masih syuting tapi ngasih surprise. Selalu yang lainnya sih, paling dari pemain, kayak ada Misha, ada Ibu Mila, ada Kamilanya juga, terus sudah gitu, ada Anthony, terus ada Steven, dan ada Saloon juga. Ini pada datang ke lokasi, ada di sini juga. Dan tadi teman-teman main gitu juga pada datang ke sini, nggak nggak masih surprise juga tadi siang gitu. Kebahagiaan Jud Merizka memang pantas diresapi dalam momentum ulang tahunnya, sebab selama ini banyak pencapaian diraih sepanjang 24 tahun usianya. Terutama dalam soal karir, serta kemandirian secara ekonomi. Lebih dari semua itu, dalam usia 24 tahun, dia merasa dikelilingi orang-orang yang memberikan kasih sayang. Juga, pas di 24 tahun ini juga dikelilingi sama orang-orang yang baik, yang sayang sama aku, tulus. Saya pergi bareng sama keluarga, pastinya umroh, mau udah terang sana, alhamdulillah. Mandiri ya, punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, alhamdulillah juga. Belum aku capai, ya mungkin apa ya, kalau misalkan kita bilang masih kurang puas-kurang puas dengan apa yang kita dapetin sekarang, sih nggak akan kurang puas ya, jadi kita bersyukur aja dengan apa yang kita dapetin sekarang. Dalam soal karir, Jud Merizka memang telah mencapai anak tangga puncak. Sedangkan untuk keurusan kesejahteraan hidup, ia juga meraih dalam waktu singkat. Tapi hingga usia 24 tahun, masih ada satu yang belum ia capai dengan sempurna, yaitu berkembang jodoh yang mendorongnya kekandang. Belum tercapai, apa ya? Selain teman jodoh yang belum datang, terlantai kebahagiaan dari Sabi Jud Merizka dalam 24 tahun usianya. Apalagi di beberapa hari, setelah hargulah tahunnya, Tadu pasti pengalir, lihat saja bagaimana para penggemar yang datang ke lokasi kini dan memberi jodoh special. Terima kasih telah menonton! GARUAN MASIK KEMBALIAN KEMBALIAN Tetap selanjutnya. Jodoh-esan itu. Butuh-esan itu. Gue remin, gue remin. Doanya buat aku apaan? Buang,Suka 3. Sekarang dapat jodoh! Dapat jodoh. Terus karirnya masih bisa save Lucu banget tuh Kamu bacain dong, kan udah ditanggung Tapi besi kayak kita Semoga kalian memiliki Semoga kalian makin sukses Semoga mendapatkan jujodoh Yang itu iman Amin Terima kasih Oh Mirsa Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jesse Michelle Tumbell mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus hotshot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Hidung iu lalampun berlagu, memberi restu pada hadapanmu.